Pemahaman penjualan dan konsumsi rokok ilegal di masyarakat masih dinilai krusial, sehingga Dinas Perdagangan Kota Malang bersama B.A. Cukai Kantor Wilayah Kanwil Jawa Timur II lakukan sosialisasi gempur rokok ilegal dengan sompe pasar. Para petugas berkeliling area parkir pasar kelojen Kota Malang untuk melakukan pemantauan dan pengecekan rokok di para pedagang. Petugas juga memberikan pemahaman mengenai gambaran rokok ilegal yang tak boleh diperjualbelikan. Selain itu, untuk toko yang telah dicek juga diberikan stiker berisi sosialisasi gempur rokok ilegal. Pengelola pasar kelojen Kota Malang, Totok Winarno mengatakan selama ini di wilayah pasar kelojen masih belum ditemukan adanya jual-beli rokok ilegal. Namun dengan sosialisasi tersebut diharapkan cukup membantu dalam memberikan pemahaman kepada penjual di area pasar. Kalau untuk sebenarnya memang kita masih belum menemukan. Untuk sebenarnya kita masih belum menemukan untuk cukup rokok ilegal. Pak, tapi sempat ada yang nawarin atau seperti apa gitu Pak? Belum, belum. Belum ada? Belum ada. Kelihatan yang memang sudah sejak lama memang sudah dihentus oleh dari Bia Cukai bahwa memang ada home industry biasanya. Jadi home industry itu melakukan seperti cukup rokok ilegal itu. Tapi alhamdulillah untuk pasar sementara ini ya mudah-mudahan aja seterusnya tidak ada. Sementara salah satu pedagang rokok Budi Waliu merasa sangat terbantu dengan adanya sosialisasi tersebut. Terlebih juga diberikan ciri-ciri rokok ilegal sehingga memudahkan dirinya untuk mengantisipasi penjualan rokok ilegal. Ya bisa mengetahui apa yang legal dan ilegal. Selama ini pernah dapat rokok ilegal enggak Pak? Belum, belum pernah. Belum ada. Enggak ada yang nawarin, jaraknya memang jarang. Misalkan nanti ada yang menawarkan gimana Pak? Kan di sini kan konsumen enggak ada yang cari rokok ilegal itu. Jadi kita juga jarang ditawari dan jarang. Kalau ada ya enggak mau. Sementara itu, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bia Cukai Kantor Wilayah Jatim 2, Surjianingsi mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu upaya dalam menekan jumlah peredaran rokok ilegal. Sebenarnya acara ini sudah sering Bia Cukai lakukan secara rutin. Tapi biasanya kami selama ini memang lebih fokusnya ke titik-titik awan di Kabupaten. Karena ini hari ini adalah kerjasama kami Bia Cukai dengan Pemkot Malang. Jadi kewenangan Pemkot Malang hanya ada di pasar-pasar kota Malang. Jadi kami rencananya nanti akan menelusuri lima pasar di kota Malang. Nah tujuan acara ini salah satunya adalah memberikan pemahaman ke masyarakat. Apa sih rokok ilegal itu? Tak hanya melakukan pengecekan, petugas dari Bia dan Cukai juga memberikan sosialisasi dengan mendirikan standi dalam pasar agar para pedagang bisa lebih memahami terkait rokok ilegal. Dari kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.